Pasti merdu ini suaranya Halo Kak, selamat sore Ya, shalom Jadi baru bisa aktif bergabung kembali ya Berapa minggu kemarin saya belakangan habis vaksin Jadi efeknya ngantuk mulu ya Jadi kurang bisa aktif Saya hanya monitor di bawah Mengikuti dan menyimak Ya, saya dulu Ya, saya sapa juga lah yang di live chat ya Semuanya shalom dan selamat hari minggu ya Kiranya Tuhan memberkati kita Ini topiknya menarik Sebenarnya saya gak mengerti dengan apa arti ajaran Advent ini Kalau dibilang ini pemahaman saya ya Kalau mohon maaf ya salah ya Karena saya dulu Juga waktu masa kecil sekolah saya dulu Saya tinggal di lingkungan yang ada sekolah yayasan Aten Dan ada juga tetangga kanan kiri saya yang Beragama Aten gerejanya Kalau mereka dikatakan ditanya mereka termasuk orang Kristen Protestan Tetapi mereka kan hari sabatnya itu hari satu Dan mereka juga banyak peraturan-peraturan baik dari makanan Mereka juga banyak aturan-aturan yang gak bisa memakan-makan makanan Dan juga untuk masalah ke bagaimana ya kalau dibilang Kalau itu seperti perempuan Perempuan tidak boleh ditindi atau pakai anting-anting katanya Atau giwang itu tidak diperbolehkan Itu saya tidak tahu kenapa bisa seperti itu aturannya Tapi saya mungkin Itu mungkin Menurut saya Pemahaman saya Mungkin itu mungkin Apa ya Dokrin daripada pemimpin gereja itu Mungkin ya Kalau saya tidak salah ya Mohon maaf Nah ketika saya pernah bertanya sama teman saya Saya bilang Kalian mengapa tidak merayakan Natal Karena kan Biasa kalau kita anak kecil kan kadang-kadang Natal itu kan kita pergi Datang tuh berkunjung Untuk open house gitu ya Bagi yang terkadang ada yang merayakan Bisa open house Ada juga yang tidak hanya sekedar sudah begitu Yang puncaknya itu nanti di akhir tahun Nah itu dikatakan tahun baru Nah mereka tahun baru Baru merayakan gitu Jadi saya kan bertanya sama mereka Kenapa kalian tidak pergi ke gereja tanggal 25 Atau tanggal 26 gitu ya Mereka bilang kami tidak merayakan hari Natal Loh kok bisa begitu ya Saya bilang begitu Aneh tapi Namanya masih Masih waktu itu kami masih anak-anak ya Katakan SD ya Mungkin masih di bangku kelas 1 Sampai kelas 3 Mungkin dalam Pemahaman ajaran itu Agama yang kita anut itu Tidak maksimal memberikan jawaban gitu ya Tapi saya Apa sih kemarin ya jawabannya Saya lupa jawaban sahabat saya itu Teman saya itu Tapi intinya mereka tidak merayakan Natal gitu Tidak mengakui adanya Natal gitu Nah tetapi Pertanyaan saya kembali lagi Saya bertanya Apakah kalian percaya akan Yesus Kristus gitu ya Sebagai Tuhan Saya bilang Ya percaya lah Kalau kalian percaya akan Yesus Tentunya kalian tahu Perjalanan kehidupan masa Yesus Ketika datang ke dunia ini Turun sebagai jurus selamat kita Tentunya kalian tahu dong Dia kapan Tanggal lahirnya Meskipun Mungkin secara Tertulis di Alkitab Tidak ada Tetapi itu Ada Hitung-hitungannya ya gitu Dan itu ada sejarahnya Kalau di buku-buku kuno Kita katolik juga ya Ataupun Saya gak tahu Sekarang ini sudah banyak lah Yang udah bisa Kayak Bambang Nursena itu Dia bisa memberikan Argumen yang Saya rasa Jelas Hitungan-hitungan Tanggal lahir Tuhan Yesus itu Kita peringgapi Tanggal 25 Desember itu Gitu ya Nah Akhirnya saya bilang Kalau kalian mengakui Kenapa kalian tidak merayakan Ya memang begitu Kata Ini kami gitu Gitu aja jawaban mereka Terus Saya bertanya Sama orang tuanya Yang Katakan sudah orang tua lah Mungkin kan lebih Pemahaman agama Ajaran itu Lebih Udah lebih paham Daripada kita masih Anak-anak gitu ya Jadi saya bilang Tulang Itu kenapa Kalian Setiap hari Sabtu Dikatakan Sabat Untuk kalian Bisa beribadah Gitu Sehingga Kalau sekolah Mereka hari Sabtu itu Kan yang Sekolah di Yesen mereka itu Libur gitu Dan akan beribadah Dan mereka pun ada Aturan Perpuluhan Bagi mereka Itu sudah Ditentukan Gitu Ya saya gak tahu Bagaimana itu Bagaimana Karena saya kan tidak Emang gak ada Kepikiran ke situ Anak-anak Saya polosnya Aja bertanya Dan kenapa Kalian tidak Merayakan Natal Ya kami Tidak Merayakan Natal Karena tidak ada Tertulis di Alkitab Dan kami pun Masih Mempelajari Yang namanya Atau kitab Yang kami pegang Itu perjanjian lama Katanya begitu Loh Kan setahu saya Kan karena saya dulu Dari Kristen Protestan Dari HKBP Saya tahu Kalau kita punya Kristen itu Punya Alkitab Itu kan dua Perjanjian lama Dan perjanjian baru Kan gitu Nah jadi saya kan Dulu juga suka Cerja cermat Alkitab ya Gitu ya Baik karena Karena saya sekolah Dari Dari TK itu Sampai saya Ke bangku SMP kelas 1 Saya di Katolik Jadi saya juga Kalau di gereja Waktu saya Ke gereja hari biasa Di luar dari sekolah saya Saya gerejanya Di HKBP Dan di HKBP itu Aktif Anak sekolah minggu itu Dibuat Untuk Cerja cermat Gitu ya Nah Baik dari sekolah Maupun juga Antar gereja Yang lainnya Nah begitu juga Di Katolik Ada juga gitu Cerja cermatnya Gitu Sehingga itu Mengasah keimanan Tetapi ketika Di Advent Selalu kami jadi Bahan olok-olokan Ini Advent ini Gitu loh Advent begini 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 Nah Ya mereka Tidak jawab Cuman ya Mereka jawab Tapi jadinya Amarah yang datang Namanya masih Anak-anak ya Kita dengan kepolosan Yang waktu itu Gitu Tapi saya Kembali lagi Saya renungkan Setelah saya Udah Dewasa Semakin iman saya Pun bertumbuh Dan sekarang ini Saya sudah menjadi Seorang Katolik juga Gitu ya Tentunya saya sudah Lebih memahami Kalau bawasannya Katolik itu Benar jelas Sejarahnya itu Gitu Dan saya kecilnya pun Juga pernah mempelajari Buku sejarah Tentang Bagaimana itu Katolik itu Yang ortodok Katolik ini Tapi kan saya masih Anak kecil itu Udah lupa Dimana Apa nama judul Buku itu ya Tapi saya ingat Betul itu Dapat dari Saudara saya juga Yang ada tetangga Katolik gitu Karena kan saya suka Membaca dulu Ingin tahu Saya itu Ada gitu Cuman karena masih Anak-anak Ya hanya sesaat itu Aja lupa gitu Nah saya review Kembali ingatan saya Memang gak terlalu Jelas lagi Saya ingat Apa buku judulnya Tapi saya jelas banget Kalau Katolik ini Kita betul-betul Itu semuanya Ada sejarahnya Dan betul-betul Ajarannya itu Yang menteladani Tuhan Yesus Dalam arti Tidak perlu kita Banyak berbicara Tetapi kita melakukan Tindakan yang menteladani Sehingga orang-orang lain Bisa merasakan Yang kasih Yang kita benar-benar Sampaikan Kadang-kadang Istilahnya Intinya begini Banyak orang Pandai berteori Tetapi prakteknya Kurang Kayak kita yang lain Ada tuh Gereja-gereja yang lain Yang mengatakan Bahwasannya Kita hanya Bisa beriman Kita sudah selamat Yang pernah mungkin DGA Ini juga ya Apa Angkat suatu Pembincangan Kita di waktu Yang dulu-dulu ya Tapi Saya bilang Kalau kita kan Jelas Sejajaknya Marilah kita Disini Saudara-saudara kami Yang diluar Daripada Iman saya Seorang Katolik Ini Kita duduk Bersama Berdiskusi Dan jangan Kita saling Serang-menyerang Karena apa Karena ini kan Dilihat oleh publik Dan semuanya Kita tidak semua Yang kita katakan Apalagi Indonesia Ini kan Mayoritasnya Yang diluar Daripada kita Kristen kan Sudah tahu Tentunya Saudara-saudara ya Supaya tidak Jadi bahan Apa ya Ada hal yang Negatif lah gitu Kita lebih baik Berbuat Dan maka Akan kelihatan Nanti Buahnya Itu aja sih DGA Terima kasih Oke Terima kasih Kak Ya sama-sama Oke Saya mau tanggapi Apa yang disampaikan Oleh Kak Ciput Jadi Seperti tadi Saya sudah beritahu Bahwa sejak 2009 Saya sudah aktif Untuk melihat Perdebatan-perdebatan Dan ikut berdebat Meskipun Pasti orang-orang Juga tidak tahu Nama asli saya Di waktu itu Saya tidak pernah Memuat nama asli Nah Tadi Kak Ciput Menyinggung bahwa Mereka Tidak mengajarkan Tentang Natal Esensi Natal itu Kan mengakui Bahwa Yesus Pernah datang Sebagai manusia Itu esensinya Kalau kita Bandingkan Kalau kita Bandingkan Saya tunjukkan Siapa Antikristus Kata Kitab Suci Saya tunjukkan Suatu Slide Nah Ini adalah Salah satu slide Yang pernah saya buat Judulnya itu Judulnya itu adalah Pernah saya buat video Live streaming juga Tapi Judulnya itu adalah Tentang tuduhan Vicarious Filiidei Tentang tuduhan Vicarious Filiidei Ini Saya ada Materinya Kemudian pada Bagian terakhir Dari Slide ini Saya jelaskan Tentang Antikristus Terkait dengan Yang mereka Sering tuduh Nah Sayangnya mereka Ini adalah Ketika mereka Menuduh Paus itu Antikristus Atau Geredia Katolik itu Antikristus Mereka Lupa Mengutip Isi Kitab Suci Tapi Mereka Selalu Bilang Mereka Alkitabia Nah Kalau kita Melihat Kriteria Antikristus Menurut Kitab Suci Dalam 1 Yohanes 2 Ayat 22 Sampai 27 Kurang lebih Kita bisa Memberikan Tiga Poin Untuk Mencerminkan Sesuatu itu Adalah Antikristus Yang pertama Mereka Yang menyangkal Bahwa Yesus Adalah Kristus Artinya Mereka Menyangkal Bahwa Yesus Itu Adalah Penyelamat Atau Mesias Mesias Itu Persamaan Kata Dari Kristus Penyelamat Yang diurapi Nah Itu yang pertama Yang kedua Mereka Menyangkal Bapak Dan Anak Yang ketiga Menyangkal Bahwa Yesus Pernah Datang Sebagai Manusia Nah ini Ketika Kaciput Tadi Menyampaikan Bahwa Mereka Juga Menolak Perayaan Natal Ya Mungkin Mereka Ada Alasan Tetapi Esensi Dari Natal Kan Mengakui Bahwa Yesus Pernah Datang Sebagai Manusia Pertanyaannya Kalau Mereka Kalau Mereka Tidak Tidak Merayakan Natal Pertanyaannya Adalah Lalu Kapan Yesus Menjadi Manusia Kapan Yesus Menjadi Manusia Dan Kapan Diingat Bahwa Dia Pernah Jadi Manusia Kalau Tidak Ada Suatu Seremoni Atau Suatu Perayaan Kapan Kita Ingat Bahwa Dia Pernah Datang Sebagai Manusia Bukankah Kita Ketika Menyangkal Perayaan Natal Natal Esensinya Lahir Lahir Sebagai Manusia Kalau Itu Disangkal Berarti Itulah Ciri-ciri Antikristus